Hari ini Jumat 4 Oktober 2024, gereja memperingati Santo Franciscus dari ACC. Permenungan kita diambil dari kitab ayat 38, ayat 1, dilanjutkan ayat 12-21, dan bab 39, ayat 36-38. Injil dari Lukas, bab 10, ayat 13-16. Saudara-saudara yang terkasih, pada Injil hari ini Yesus marah kepada orang-orang kurajim, Bethsaida, dan Kapernaum, karena mereka tidak mendengarkan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yesus. Mereka menolak tawarannya untuk bertobat dan memperbarui hidup mereka. Hari ini gereja memperingati Santo Franciscus dari ACC. Dia memiliki pribadi yang kikih, meruangkan waktu untuk memahami kehendak Tuhan baginya. Ia mendirikan Ordo Franciscan, sebuah gerakan yang telah membuat perbedaan besar. Keperbadiannya telah menginspirasi jutaan orang. Hingga kini ia berbagai karunia. Karena berbagai karunia yang luar biasa yang dimilikinya. Ia diculuki sebagai sahabat alam sebesar. Karena cinta yang besar terhadap alam ciptaan Tuhan. Ia juga kepira dalam hidup sederhana, menderita lapar, dan sakit. Saudara-saudara yang berkasih, melalui Sabda Susi hari ini dan peringatan Santo Franciscus, kita diundang untuk memulai hidup baru dengan menolak untuk melakukan segala bentuk kursa. Semoga seruan pertobatan dari Yesus mendapatkan tanggapan positif dari kita semua para pengikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.